Meski tidak ditampilkan sepenuhnya dalam spesial chapter kemarin, tapi berdasarkan cerita yang sudah dipaparkan sejauh ini, baik dalam manga maupun novel, bisa kita perkirakan tentang siapa saja yang mengisi kursi kapten serta letnan di GOT13 saat ini. Well, untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu per satu. Dari Divisi 1, masih dikomandoi oleh komandan tertinggi Shunshui Kyoraku, bersama dua wakil kaptennya, Nanaoisei dan Okikiba Genshiro. Dalam chapter ini, Kyoraku menunjukkan aksinya dengan menceritakan sebuah tahayu kuno yang masih menjadi misteri. Sedangkan untuk kedua wakilnya, mereka ditugaskan pada dua tugas yang berbeda satu sama lain. Bisa dilihat pada gambar, meski keduanya adalah wakil kapten, tapi yang pergi ditugaskan menangkap Hollow hanyalah Nanao saja. Sementara Okikiba ditugaskan untuk tetap berada di sisi sang komandan Kyoraku. Sekali lagi, di sini, Titekubo tidak membiarkan karakter Okikiba untuk menunjukkan aksinya. Mengingat di pertempuran lalu saja, Okikiba hanya dijadikan karakter cameo dengan menjadikannya sebagai pelayan sang komandan. Kemudian, dalam upaya penangkapan Hollow, aksi Nanao pun tidak begitu diperlihatkan. Bisa kita amati pada potongan gambar, saat itu Nanao hanya terlihat seperti tengah mengeluarkan teknik kidonya. Padahal di sini, kita ingin sekali tahu tentang sebesar apa perkembangan kekuatan Nanao saat ini. Karena secara kita tahu, di akhir peperangan melawan Quincy kemarin, Nanao telah diberikan sebuah pedang warisan bernama Hakyoken yang selama ini disembunyikan oleh Kyoraku. Kira-kira bagaimanakah nasib pedang tersebut sekarang? Apakah pedang itu bisa terus digunakan ataukah hanya disimpan sebagai pajangan karena masih memiliki kutukan? Next, dari Divisi 2, masih dengan Kapten Swipon dan wakilnya yaitu Omaida. Di sini, mereka berdua tidak ditunjukkan aksinya dan hanya terdiam layaknya seorang penonton. Meskipun Omaida ditugaskan untuk menangkap Hollow, tapi dalam pertarungan itu, aksi dari Omaida tidak begitu diperlihatkan dengan jelas. Dirinya hanya terlihat hendak melancarkan serangan sambil dilanda oleh kepanikan. Dari Divisi 3, masih dipimpin oleh Rojuro Otoribashi bersama dengan wakilnya Izuru Kira. Rojuro yang sebelumnya menjadi zombie milik Mayuri, kini telah sembuh kembali menjadi normal. Begitupun Izuru Kira yang saat ini tubuhnya telah pulih dari luka fatal yang dia dapatkan dari peperangan sebelumnya. Sedikit menyeroti Kira, di sini kita diperlihatkan dengan aksi Kira yang berhasil membunuh Hollow dari neraka menggunakan pedang Wabisuke. Bisa dibilang aksi yang dilakukannya ini bagiku terlihat sangat keren. Alih-alih sudah berkeliling kota, Kira sambil melepas kupluknya berhasil mengalahkan musuh hanya dengan sekali tebasan. Lalu, dari Divisi 4, ada Kapten Issa Nekotetsu dan wakilnya Kiyone Kotetsu. Sedikit mengingatkan kembali bahwa Kiyone ini merupakan adik dari Kapten Issa Nekotetsu sendiri. Entah alasan apa Kiyone diangkat menjadi wakil kapten, mengingat kekuatannya pun masih sedikit kita ragukan. Apalagi dalam spesial chapter ini, Kiyone terlihat begitu lemah dan kurang berpengalaman. Terbukti pada saat perburuan, dia dengan mudah tertusuk oleh Hollow dari neraka hingga membuatnya harus dipangku oleh wakil Kapten Sentaro. Sedangkan berbeda dari wakilnya, Issa Nekotetsu yang baru-baru ini diangkat menjadi Kapten tampaknya masih bisa memberikan pengaruh kuat bagi Divisi 4. Secara kita tahu, bertahun-tahun dia menemani Onohana sebagai wakilnya dulu, setidaknya Issa Nekotetsu masih memiliki pengalaman dalam urusan tugas utama Divisi sebagai Divisi Penyembuhan. Next, dari Divisi 5, masih dengan Kapten Shinji Hirako bersama wakilnya Momo Hinamori. Sama seperti hanya Soifon dan Omaida, di sini mereka berdua khususnya Hinamori juga tidak begitu jelas menunjukkan aksinya. Dari Divisi 6, masih dipimpin oleh Kapten Byakuya dan wakilnya Abare Renji. Seperti para Kapten lainnya, di sini Kuchiki Byakuya juga tidak menunjukkan aksinya dan tidak begitu banyak disorot. Sedangkan Renji ditampilkan sebagai seseorang yang mengabari Ichigo untuk datang ke ritual pemakaman Ukitake. Di sini Renji juga mendapat sorotan dengan terlibat sebuah pertarungan melawan Hollow dari neraka khususnya Zayel Aporo. Tapi sayang karena keberadaan anaknya yaitu Ichika ada di sana, Renji saat itu tidak menunjukkan kemampuan hebatnya. Lalu dari Divisi 7, ada Kapten Tetsu Zaymon Iba bersama wakil Kaptennya yang baru yaitu Atau Rindo. Di sini diperlihatkan karakter baru bernama Atau Rindo adalah seorang Tunawicara yang sangat mencintai para hewan. Kemampuan Shikainya sendiri sangat erat kaitannya dengan para hewan ini, di mana dia mampu mengubah Zan Bakutonya menjadi segerombolan elang yang siap memangsal lawan. Sebenarnya, dalam novel berjudul We Do Not Always Love You, diceritakan bahwa wakil Kapten Iba adalah Imura Yasuo Chika. Tapi entah karena suatu alasan, dalam chapter ini Sang Mangaka menambahkan wakil baru bernama Atau Rindo. Apa mungkin saat ini Iba punya dua wakil Kapten ataukah Sang Mangaka memang tidak mengambil latar cerita dari novel tersebut? Mengingat dalam special chapter ini, Imura sama sekali tidak diperlihatkan batang hidungnya. Next, kita lanjut ke Divisi 8. Di sini ada Kapten Lisa Yadomaru bersama wakilnya yang baru yaitu Yayahara Yuyu. Sama seperti Rindo, Yayahara juga merupakan karakter baru yang muncul dalam special chapter kali ini. Ditunjukkan di sini bahwa Yayahara merupakan seorang Shinigami yang memiliki gaya kekinian. Dia juga memiliki kemampuan bertarung yang sangat hebat, terutama dalam Hakuda alias bertarung menggunakan tangan kosong. Terbukti dalam chapter ini, dirinya berhasil memotong kepala hollow dari neraka tanpa menggunakan Zan Pakutonya. Namun, meski terlihat tanpa Zan Pakutonya, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa kuku panjang yang dia gunakan saat menghabisi hollow kala itu, merupakan bentuk dari shikainya yang telah dilepaskan. Selain itu, di luar dari kemampuannya, banyak juga rumor yang mengatakan bahwa Yayahara ini merupakan anak atau hasil ciptaan Urahara bersama Yoroichi. Rumor ini didasarkan dari karakteristik dan cara bertarung yang digunakan oleh Yayahara. Kemudian, dari divisi 9, ada Kapten Kensei Muguruma bersama dua wakilnya yaitu Shuhei Hisagi dan Mashiro Kuna. Dalam spesial chapter ini, si ahli tendangan Mashiro Kuna tidak ditampilkan sama sekali, sementara Kensei dan Hisagi hanya ditampilkan sesaat dan tidak begitu banyak mendapat sorotan. Dan berbicara sedikit soal Mashiro Kuna, kita tahu dalam pertempurannya melawan Quincy, Mashiro saat itu mengaku di hadapan Hisagi dan Kensei, bahwa dirinya adalah wakil Kapten Super dari divisi 9. Entah ini benar atau kacuman bualannya saja, tapi yang jelas kalau memang benar berada dalam pengawasan Gotei 13, tentunya divisi yang sudah dipastikan memiliki dua orang wakil Kapten adalah divisi 1 dan juga divisi 9. Bila dibandingkan dengan para letnan dari divisi 1, rasanya wakil Kapten dari divisi 9 ini memiliki potensi yang kuat kalau dalam urusan bertarung. Mashiro Kuna yang bisa bertarung dari jarak dekat, sedangkan Hisagi bisa melakukan pertarungan dari jarak menengah maupun jarak jauh dengan pedang Kazeshini miliknya. Next, dari divisi 10, masih dengan Kapten Hitsugaya bersama wakilnya Rangiku Matsumoto. Di sini, kedua orang ini pun juga sama-sama tidak banyak mendapat sorotan, terlebih Matsumoto yang tidak menunjukkan aksinya dalam menumpaskan hollow dari neraka. Dan perlu digarisbawahi, pada chapter ini terlihat penampilan Hitsugaya malah kembali bocah lagi. Padahal penampilannya yang sudah dewasa di pertempuran lalu, menurutku itu sudah sangat keren. Lalu, dari divisi 11, masih dengan Kenpachi Zaraki dan wakilnya Ikaku Madarame. Sangat disayangkan, kebarbaran Zaraki tidak ditunjukkan pada spesial chapter ini. Tapi walaupun begitu, setidaknya wakil kaptennya Ikaku Madarame berhasil mencuri perhatian dengan penampilannya yang melatih anak dari Renji yaitu Ichika Abarai. Ditambah pada proses perburuan hollow, Ikaku juga berhasil menumpaskan salah satu hollow dari neraka tanpa perlu menggunakan shikainya. Kemudian, dari divisi 12, ada Kapten Mayuri Kurotsuchi dan wakilnya yaitu Hakon. Bisa dibilang, divisi 12 paling mendapat banyak serotan daripada divisi lainnya pada spesial chapter ini. Mayuri dengan penampilan barunya, sedangkan Hakon dengan kemampuan bertarungnya di lapangan. Diceritakan di sini, Mayuri yang selalu gonta ganti penampilan masih memiliki gengsi yang kuat terhadap rivalnya yaitu Kisuke Urahara. Dia tidak mau kalah soal teknologi-teknologi canggih yang saat ini tengah berkembang di Soul Society. Sedangkan untuk Hakon, di sini kita diperlihatkan dengan kemampuan bertarungnya yang cukup hebat, yang mana dengan menggunakan cairan di kapsul kecilnya, diikuti dengan pelafalan mantra, Hakon mampu mengalahkan hollow dari neraka. Dan yang terakhir dari divisi 13, ada Kapten Kuchiki Rukia yang baru saja menjabat menggantikan Jushiro Ukitake. Bersama wakilnya yaitu Sentaro Kotsubaki, mereka berdua pun juga sama-sama tidak begitu ditunjukkan aksinya. Terlebih, Sentaro saat itu hanya bisa memangku dan menolong Kione yang tengah terluka akibat tusukan dari hollow neraka. Itulah nama-nama yang saat ini tengah menjabat sebagai Kapten dan Wakil Kapten di Gotei 13. Dengan susunan dan formasi yang baru, kira-kira seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Gotei 13 saat ini? Memang dari ke-13 divisi ini, baik Kapten maupun Wakil Kapten belum semua menunjukkan kemampuan Shikai dan Bankainya. Seiring waktu berjalan, jika cerita manga ini dilanjutkan, mampukah mereka menghadapi sebuah ancaman besar yang akan datang dari neraka? Well, teman-teman, segitu saja ulasan kali ini. Jika masih ada yang ketinggalan, silakan tulis di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lava Terima kasih telah menonton!